Sesederhana orang yang bersaksi adalah orang yang melepaskan penilaian, itu dulu nomor satu. Itu masuk menjadi Islam dalam tanda petik, itu bersaksi bukan beriman. Karena kalau kita gak bisa bersaksi, kita akan menilai terus. Kalau kita tidak bersaksi, kita akan merendahkan terus. Artinya apa? Begitu kita belajar bersaksi, sama dengan meniadakan aku. Dan yang membuat kita menderita dalam hidup, itu bukan hidupnya. Justru alat yang semesta berikan, yang Tuhan berikan kepada kita, dua hal. Satu namanya memori, yang kedua namanya imajinasi. Kita hanya menderita gara-gara memori masa lalu, dan kita hanya menderita gara-gara sesuatu yang belum terjadi dalam imajinasi kita. Terima kasih. Ini trauma karena... Trauma karena dari kecil, itu sering kena emotional abuse dari orang lain. Dan orangnya itu secara power lebih besar dari kita. Sampai saat ini masih susah buat mengendaliin, merasa cemas. Rasa menghasihkan diri sendiri. Udah rasa tidak aman, rasa menghasili, dan rasa tidak enak yang lain. Apakah cara menghindarinya itu sebuah cara untuk menghilangkan trauma ini? Menghilangkan trauma? Iya. Oke. Karena trauma urusannya sama psikologi, mungkin kita nanya Mbak Wahyu dulu nih ya. Supaya kompetensinya pas. Jadi tadi pesaniannya lebih ke arah fobia ya, trauma. Trauma. Iya. Kalau menghadapi trauma yang lebih baik itu kita harus bagaimana ya? Caranya untuk bisa kepikirannya itu melukakan diri. Jadi kata pesan melukakan diri, satu ya, pasti ya. Memang selalu teringat-teringat dulu ya. Selalu teringat-teringat dulu dalam jiwa kita, kepikiran kita. Tapi bagaimana caranya itu bisa mengeluarkan trauma itu agar kita tidak memikirkan diri terus. Jadi harus benar-benar disuarkan dari jiwa kita, dari pikiran kita, agar supaya tidak teringat-ingat terus. Misalnya mungkin ya Pak, dengan bahasa psikologis itu bisa mungkin kita merubah cara kita berpikir agar supaya kita tidak berpikir ke sana. Seperti itu, intinya agar supaya kita bisa, yang tadinya misalnya ya, yang tadinya arahnya ke Jakarta, kita lebih ke arah yang Surabaya atau begitu ya. Seperti itu. Jadi, kita jangan berfokus pada traumanya itu terus. Jangan berfokus pada traumanya itu terus. Intinya kita harus membebaskan segala sesuatu itu lepas dari tubuh kita. Seperti itu sih. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memeluarkan sisi negatif yang ada di diri kita. Selalu berpikir positif, selalu mensupport diri kita. Jadi bagaimana masalah-masalah ini tidak ada di belas-belas kita. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bawah, yuk. Kayaknya kalau jawaban dari psikolog sudah legitimate, sudah oke lah. Sudah ya, top banget. Itu ya, kira-kira. Oh iya, dari saya gini. Tadinya mau mengelak gitu ya. Teman-teman, kalau kita punya luka dan lukanya selalu di toel-toel. Toel apa ya? Rupanya? Digaruk-garuk. Itu pasti lukanya akan kerasa lagi, kerasa lagi, kerasa lagi gitu. Sehingga, entah itu, gini. Mungkin saya akan mengacu ke dalam satu statement yang saya rasa empat lah ya. Saya ngambil dari Hawkins aja ya. Perasaan itu kan bisa ditekan, dialihkan, atau diterima. Cuma ada tiga nih, simpelnya. Sekarang pertanyaannya, pertanyaannya maaf ya. Teman-teman maaf banget ya, ada orang dia nggak pernah marah. Nggak apa-apa marah, nggak apa-apa. Dia dialihkan. Ingat ya, itu nggak hilang loh. Tapi itu akan jadi snowball. Dan lama-lama pada saat tertentu dia akan meledak seperti bom waktu. Makanya teman-teman maaf ya, pasti pernah dengar di berita. Katakanlah ya, ini orang maaf ya, ngebunuh gitu. Tapi begitu ditanya-tentangannya, orang ini tuh sehari-hari baik banget. Tetapi suatu saat dia bisa membunuh, karena kenapa? Jadi orang baik biasanya membuat perasaannya jadi tersingkir, tertekan, dan dia tidak bisa menerima gitu kira-kira. Jadi poinnya bu, pertama harus ada penerimaan sih. Harus ada penerimaan. Dan konteks penerimaan itu disadari gitu kira-kira. Sehingga traumanya pelan-pelan, bukan ditolak, tapi justru diterima gitu kira-kira. Karena lama-lama itu tetap akan jadi luka gitu. Seperti tadi Ibu Wahyu bilang bahwa, kadang-kadang kita perlu menjarak dulu. Jedak dulu gitu. Makanya menjedak sesaat, menjauh sesaat itu penting. Kita sering dengar ya, orang yang agak-agak gimana banget gitu ya, kayak chaos gitu ya. Itu kurang piknik gitu misalnya. Kan piknik itu sebetulnya menjedak kan. Makanya disebut rekreasi. Rekreasi itu kan recreation. Jadi abis itu saya bisa melakukan creation ulang, karena kenapa? Saya menjedak dulu gitu kira-kira. Saya rasa gitu. Tapi poin yang paling penting, kalau memang perlu untuk ketemu profesional, ketemu profesional. Disarankan. Latihan jeda itu bisa ya? Bisa banget. Latihan jeda itu bisa banget. Iya. Itu membantu. Itu membantu. Tapi sekali lagi ya, ini saya selalu mengulang-ulang sama siapapun yang menyaksikan. Ketika kita perlu bantuan profesional, entah itu psikolog, psikiatri, lakukan. Karena itu sesuatu yang bukan buruk gitu. Terus sekarang orang ngomong ke psikolog, boleh tanya Mbak Wahyu kalau nanti mungkin saya rasa relate gitu ya. Orang sekarang ke psikolog sama psikiatri takut karena disebut orang gila gitu loh. Padahal kalau kita mau sadari, kita semua sebenarnya gila cuma beda kadarnya aja. Gitu kira-kira. Gitu Bu Elvi? Aman ya? Aman, aman. Oke. Ada lagi? Silahkan Mas. Nah aku juga mungkin sebelum Masnya cerita, sekali lagi boleh diulang tadi saya udah cerita gitu ya, udah nanya juga. Ini karena apa ya? Survivor lah ya Mas ya? Dari anxiety disorder gitu. Mas mungkin di prolohnya boleh dikasih cerita dulu gimana lepas dari anxiety disorder gitu. Silahkan. Terima kasih Kak Ibu. Sebenarnya saya pertama kali, pertama kali itu terkenanya bukan maksud, tahu ya anxiety disorder. Tapi yang saya alami pertama kali adalah panic attack. Oh panic attack. Yes, yes. Serangan panik ini biasanya orang-orang gak tahu ya. Kan padahal dengan jaduang lambung ya seperti ini. Nah itu ulu hati. Musiknya bisa dimatiin kan? Ya, karena gak bisa. Musiknya matiin ya. Karena kebiasaan saya yang overthink, kebiasaan saya yang suka berpikir dan menganalisa. Akhirnya saya pergi ke begini. Laku kalau saya itu penang serangan jantung. Hmm. Padahal Benter sudah mengatakan bahwa Bapak, Bapak ini cuma jantung lambung, mungkin telah makan. Tapi dasarnya Ibu saya yang terlalu kuat, akhirnya saya mengatakan, ah Benter gak tahu sih apa yang saya rasakan. Bapak, saya ini jantung saya sesuai. Saya gak bisa nafas. Kenapa Bapak, coba kita lihat EKG. Dan hasilnya kotelinol. Semua tes. Bapak saya sehat. Sehat. Bahkan, dokter spesialis pulmu, paru-paru bilang, Coba kita tes nafasnya ya. Nafas saya itu lebih bagus daripada atri penang. Hmm. Tapi kok saya merasa senapas. Terus lalu, saya dihujuk dulu. Nafasnya kalau saya klinik setiap, Pak. Lagi-lagi seperti kami bilang, Stigma saya masih berpikir. Saya klinik setiap, saya gak gila lucu. Loh, kalau gila ya kalau masakit jiwa, Pak, sudah di luarankan. Hmm. Ya, Bapak ini kan bisa jalan sendiri. Dan bisa konsultasi. Karena stigma yang berada di masyarakat ini, Orang yang keklinik setiap, Ada 6 orang gila. Jadi, akhirnya, Awalnya saya, Malu ya. Malu saya gak berani minta ke istri saya, Pak. Saya gak berani minta ke istri saya, Pak. Saya ke, Ya, ya. Dokter spesialis kecil. Di situ saya dilakukan tes, Namanya MMPI. Itu untuk melihat, Apakah gangguan apa saja yang berada di jiwa saya. Dan saya ditemukan gangguan, Yang paling besar adalah, General Anxiety Disorder. Gangguan kecemasan kedua pian. Yang kedua itu, Positif, Obsessive, Consessive Disorder. Yang ketiga, Depression. Depression. Terapi obat, Mungkin ya harus dilakukan, ya. Bersambungan kecemasan kedua pian. Dan memang, Secara farmako, Secara obat, Saya selesai. Selesainya apa? Antifisik. Nah, Apakah bisa, Merubah cara berpikir saya? Sama sekali. Di sini lah saya berjuang, Dan mungkin, Saya di sekitar 2011, Itu selesai ya, Dengan pasifisik saya. Di 2011 sampai, Di awal pandemi, 2020, 2020, Itulah proses saya berubah. Proses berubah itu, Bukan hal yang mudah. Satu, dua, satu. Saya juga mengatami, Pemani detek. Saya kembali ke setiap lagi. Sampai saya kembali, Setiap lagi. Dibilangin, Kamu tidak apa-apa. Tapi, Bagaimana kamu merespon keadaan, Yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ini, Jangan berlebihan. Saya sulit, Memahami pernyataan, Apa yang digatakan setiap lagi. Susah. Padahal, Ya. Cuman, Nah, Tahu ya, Insya, Yang maaf, Di restoran ini, Daktaran, Jujur, Sampai itu, Mbak, Pasangin. Tapi, Kalau saya, Dulu, Saya komplain, Kenapa yang gerai, Jangan-jangan saya ada gerai, Malu, Jujur, 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 Dan mulai lah sedikit demi sedikit bertahun-tahun, Itu saya, Saya mulai recovery sedikit itu ketika saya bergabung ketemu sama temen-temen yang sama penyintas seperti saya. Jujur, Jujur, Memang awalnya menyengarkan itu gak enak dengan aku. Iya. Jujur, 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 Rasanya, Depresinya, Kepitnya gak enak. Iya. Ketika dia bilang, Saya, Saya kan, Bisa dipakai capeknya, Kok saya seseknya capeknya, Kok asal lambung saya naik terus ya, Sampai ketrigger. Ketrigger, Saya ketrigger, Kok saya buat sama ya, Nanti, Lagi-lagi saya masih ingat, Lalu, Pertama, Kalian harus dihadapi dalam gangguan mentah. Setter, Menerima, Saya harus melangui, Dulu saya mau, Bila saya, Survivor, Saya itu, Malah. Kali dia cuman bilang, Saya, Saya sakit apa, Asal lambung, Orang-orang, Masal lambung, Padahal sebenarnya, Jangan bagi saya, Saya itu, Bohong, Bohong kalau saya itu gangguan kecil. Tapi malah saya gak enak. Dek-dekat, Keringat dingin, Ada istri. Tapi ketika saya, Jujur pada diri sana, Jujur pada orang-orang lain juga. Kalau saya, Tentas gangguan mentah, Saya itu, Saya itu, Saya itu, Dan saya sekarang, Mau, Mau didengurin cerita, Tentas gangguan macam-macam. Oh, Ya. Saya, Ada, Ya, Ada jarak ya, Ada jarak. Itu masalah, Bukan masalah saya. Tapi seperti itu. Ehm, Sempat ketemu sama, Ketemu speaker. Oke. Sama temen-temen waktu itu, Masih sama Yayasan ya. Sama Yayasan. Ehm, Kamu, Aduh ya, Istilahnya, Menghadapi kehidupan ini, Jangan dari saja. Jangan takut jatuh, Jangan takut gagal. Jangan dari saja, Karena, Jatuh gagal. Itu adalah skema yang, Sudah ditetapkan sudah. Yang pastinya, Itu pasti terlepas. Oke. Keren. Terima kasih. Yang ini, Pasti mohon mengimbulkan luka. Mohon maaf saya harus mengaitkan dengan ibu yang trauma. Iya. Ya, seperti itu mungkin trauma itu, Keren dalam bahasa psikologi namanya, Inercia. Iya, inner time. Inner time. Inner time itu kan minimalnya trauma. Iya. Kalau, Misalnya kita masih Memendam rasa, Ya, duhu, Masih kecil itu saya, saya itu dipukulin, saya dihardik saya setelahnya dipisui kalau sampai sekarang kita tidak mau ketemu lagi yang mungkin untuk beberapa saat boleh ya kita kita kasih jendak untuk kita berpikir bisa logis dulu tapi setelah kita bisa logis kita sebaiknya tidak menghindari karena dengan kebiasaan kita sebaiknya menghindari masalah maka jadi masalah tapi kita hadapi dulu dengan pelan-pelan sehingga memori kita memori itu tepat ada kita dimarahin itu tak patah tapi rasanya yang berbeza seperti itu saya kecil tidak tahu apa-apa makanya saya dimarahin apalagi yang marahin orang tua kita sosok otoritas kita yang sama sekali sebenarnya inginnya mendidik kita jauh lebih baik dewasa tapi mungkin beliau-beliau ini kan belum punya pengetahuan ada yang parenting betul akhirnya caranya seperti itu akhirnya kita bisa bisa menerima rasa itu dan rasanya sudah berbeda kita ketemu dengan memori-memori buruk lagi itu yang bisa kita maafkan terima kasih dan mungkin dengan penguatan kita diskusi belajar itu juga sangat membantu kali ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih satu lagi boleh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau kita bicara ada empat komponen dalam syahadat itu ada ilah ada Allah ada Muhammad ada Rasul ya even di chapter 1 nya aja banyak orang yang gak bisa bedain mana ilah mana Allah gitu kira-kira ya ilah itu yang dituhankan Allah itu sang realitas gitu misalnya gampangannya begitu dah ini kalau runtut panjang apa dan lain-lain itu nanti mungkin kita bisa detailkan nanti kita bisa satu-satu tapi poin sederhananya gini aja kalau kita ingat ya sesederhana orang yang bersaksi adalah orang yang melepaskan penilaian itu dulu nomor satu contoh-contoh saya selalu menggunakan analogi ini meja itu pintu ini disebut meja itu disebut pintu kesepakatan bukan iya betul jadi meja sama pintu itu bukan kebenaran tapi kesepah saya pakai baju hitam pakai jas hitam hitam ini kesepakatan bukan kesepakatan jadi semua yang kita lihat dinamakan itu namanya adalah kesepakatan jadi 2 sama 2 sama dengan 4 karena kita sama-sama sepakat betul nggak yes nah sekarang pertanyaannya kalau orang di level yang melihat keterpisahan disini ada meja disitu ada pintu tapi kalau orang udah mulai syahadat dia tidak melihat ini meja itu pintu dia hanya melihat kayu mas ini kayu itu kayu itu juga kayu itu kayu cuma ini kayu yang namanya meja itu kayu yang namanya pintu itu kayu yang namanya gerobak itu kayu yang namanya kursi dan seterusnya tetapi kemana saja aku lihat aku melihat kayu gitu kira-kira betul nggak? itu baru dalam konteks kayu ini gitu sehingga sehingga kalau sekarang kita melihat semua lebih dalam lagi setiap partikel tadi berkaitan sama statementnya tadi bicara masalah energi ini semua kan adalah energi sebetulnya bahkan maaf ya kalau saya udah mulai ngelihat ibu dan bapak ini bukan kemasannya saya cuma ngelihat ini sekumpulan sel dan atom yang lagi ada di depan saya selesai maka identitas ibu bapak tidak akan membuat saya untuk membenci karena kenapa? bagaimana saya bisa membenci ibu dan bapak sementara ibu dan bapak bagian dari saya juga gitu gitu mas nah bersaksi adalah menyaksikan seapa adanya bukan seapa akunya jadi kalau saya ngelihat misalnya contoh-contoh begitu ini bajunya nggak bagus bisa gitu nggak mas? berarti saya subjektifnya keluar padahal secara objektif nggak benar atau salah semuanya netral nah saya mungkin bisa menyederhanakan ketika kita bersaksi kita benar-benar melihat ini sesuatu yang objektif melepaskan atas penilaian kita karena kita melihat atau menilai itu sangat terlimitasi outputnya apa? membantu kita untuk mengurangi nilai penilaian mas contoh-contoh ibu bapak kalau ada orang nyebelin kita bisa kesal nggak? nggak yang bikin kesal menyebalkannya atau ada luka di dalam diri kitanya? ada luka bukan dianya jadi orang yang menyebalkan cuma ngingetin masih ada luka gitu betul nggak? berarti kalau dia ngingetin masih ada luka dia mengingatkan supaya lukanya dibenerin diberesin atau diregulasi betul nggak? berarti orang yang menyebalkan sebetulnya berkah bukan? makanya saya selalu ulang-ulang begitu mulai besok ngomong atau ketemu orang nyebelin Alhamdulillah besok doa nanti malam ya Allah jadikan aku orang sabar besok pasti ketemu orang nyebelin udah gitu aja betul nggak? berarti kalau besok ketemu orang nyebelin doa dikabul nggak? Alhamdulillah tapi jangan gini Alhamdulillah jangan itu beda-beda ya con beda ya itu intonasi beda nah maksud saya kebencian datang dari limitasi yang terbatas karena saya nggak tahu ceritanya saya nggak tahu dan nggak ngerti saya jadi membenci tapi kalau aku bersaksi aku bersaksi tidak ada ilah konsep apapun kecuali realitas mau ini laki-laki mau ini perempuan mau ini pesek mau ini hitam mau ini tinggi mau ini cantik semuanya konsep betul nggak? maka ketika kita melepaskan konsep disitu kita mengatakan la ilah nggak ada lagi konsep yang ada hanyalah ilah Allah objektifnya maka saya tidak akan bisa bicara benci, dengki, iri merendahkan kenapa? karena saya sudah melepaskan semua konsep karena yang dihadapanku hanyalah objek yang netral nah saya rasa mas paling sederhana kenapa opening gate atau pintu masuk menjadi Islam dalam tanda petik itu bersaksi bukan beriman karena kalau kita nggak bisa bersaksi kita akan menilai terus kalau kita tidak bersaksi kita akan merendahkan terus artinya apa? begitu kita belajar bersaksi sama dengan meniadakan aku dan ketika meniadakan aku baru nanti kita bisa bicara wa'ashadu anna Muhammad Rasulullah karena Muhammad disitu tidak berbicara dalam konteks kan nggak ada kata-kata nabinya sebenarnya disitu tapi nanti kita bisa bicara bahwa itu adalah sebuah esensial sesuatu yang terpuji gitu lah kira-kira jadi singkat cerita orang yang bersyahatan adalah orang yang melihat objektif seapa adanya sehingga dia mengurangi penilaian sehingga dengan mengurangi penilaian dia bisa lebih melihat ini sebagai objektif jadi tidak tidak reaktif gitu mas kira-kira sederhananya gitu kira-kira sip ya jadi begitu ngelihat jelek nah ashadu Allah aku bersaksi emang jelek sih kan bodoh dan jelek itu mutlak ya udah gitu aja gitu mas kira-kira simple ya gitu ya supaya lebih praktikal mas sip oke temen-temen sip ya terakhir satu kata final statement dari kita semua beberapa kata untuk menutup malam hari ini oh boleh 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 iya ini saya penasaran banget dari tadi semua peristiwa-peristiwa jadi saya teringat gitu akan maiknya sorry makasih kesempatannya kakak dari semuanya dan temen-temen tadi saya jadi teringat saya ada pertanyaan yang udah lama saya kencang banget ingin tahu bahwa rengkarnasi itu tentang rengkarnasi rengkarnasi itu bahwa seperti grafitasi kita mau gak mau pasti ada nah itu bagaimana kita bisa kalau kita berarti gak kembali ke Allah berarti jiwa kita akan terpulang-pulang gitu kan seperti itu kan atau gimana saya itu menjelaskan dan bagaimana kita bisa gak perasakan bahwa jiwa kita itu seperti apa kita bisa merasakan atau kenapa kita gak bisa melasakan mohon oke di tiga fakir ini dibahas 6 episode jadi gak mungkin 3 menit saya ngomong ini gitu ya 6 episode nanti boleh di tiga fakir tapi saya mau bicara gini saya mau bicara gini mbak buat temen-temen juga ya maaf ya mau reinkarnasi mau reinkar lontong terserah ya kan itu mah di tukang setnya ada nasi atau lontong gitu hahaha ya oke ini malam-malam nangkepnya udah agak mulai gak oke nih ya jadi ketawanya pelan-pelan disini disini baru ketawa disana gitu berarti yang di ujung baru ngerti gitu oke gini 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 itu memang akan menjadi pertanyaan yang menggelikan tapi saya pengen langsung ke konklusi aja karena saya mengalami hal yang sama saya juga mempertanyakan hal itu kemana-mana gitu dan itu saya gak bisa bukan gak bisa tidak cukup waktu untuk saya menjelaskannya dalam satu atau dua jam gitu karena kita harus ngeliat dari semua perspektif gitu kira-kira tetapi yang ingin saya sampaikan gini temen-temen maaf ya mau ada yang percaya mau enggak mau terjadi mau gimana semua kembali kepada keyakinan itu nomor satu tetapi maaf ya mau kita dulunya A B C terserah mau nanti A B C juga terserah karena kenapa? hidup cuma ada disini sekarang saat ini jadi saya rasa maaf ya gak terlalu penting kalau sekarang mengkhawatirkan nanti saya akan pulang atau tidak gak terlalu penting saya memikirkan dulu sayanya apa karena maaf ya ada orang yang ngomong gini yang nanya ini gini ke saya Kang Ambu kalau tau past life penting gak? saya akan jawab dua bisa penting bisa gak penting banget karena kalau gak siap bahaya dan itu nanti efeknya panjang gitu gitu ya nah jadi teman-teman ibu dan bapak semua sahabat-sahabat semua yang terpenting adalah disini sekarang saat ini gak usah terlalu mikirin nanti abis ini hidup saya pulang atau enggak ya saya gini gak terlalu penting karena kenapa? life is always now disini sekarang saat ini saya ngomong waktu uah udah masa lampau betul gak? yes dan besok gak ada makanya saya selalu ulang-ulang belajar ke tukang angkot hari ini bayar besok gratis hari ini bayar gak? besok bayar gak? karena besok pun pasti akan jadi hari ini betul gak? jadi besok gak ada nanti gak ada hidup hanya disini saat ini saya komain dan yang membuat kita menderita dalam hidup itu bukan hidupnya justru alat yang semesta berikan yang Tuhan berikan kepada kita dua hal satu namanya memori yang kedua namanya imajinasi kita hanya menderita gara-gara memori masa lalu dan kita hanya menderita gara-gara sesuatu yang belum terjadi dalam imajinasi kita maka sesederhana reinkarnasi ada mau gak apapun konteksnya sangat luas tetapi jangan lupa untuk mencintai saat ini disini dan sekarang karena itu yang jauh lebih penting dari apapun gitu saya rasa gitu teman-teman to be honest saya terima kasih atas kehadiran semua ini malam hari ini bahagia banget bisa ngobrol langsung diskusi diskusi-diskusi ini diskusi-diskusi yang agak kelangka saat ini gitu ya diskusi tanpa baper diskusi dengan open mind diskusi dengan semua penuh respect gitu saya rasa momen malam hari ini momen mahal banget gitu jadi momen mahal ini mudah-mudahan akan menjadi memori yang baik akan menjadi energi yang baik untuk membuat kita semakin bisa bermanfaat dalam kehidupan ini gitu sekali lagi terima kasih terakhir boleh ya saya puterin mic-nya final statement satu kata dua kata apa yang dirasain malam hari ini cuma cerita jangan banyak-banyak ya jangan satu kata dua kata jadi sepuluh paragraf jangan udah pokoknya saya merasakan apa terima kasih udah gitu aja dimulai dari ketua panitia silahkan terima kasih terima kasih teman-teman semua dalam hari ini kita sudah bisa kumpul dengan hati yang penuh gembira kita semua bisa sangat tenang menjadi saudara dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir dan semoga kakakku bisa juga datang mewadani kita untuk menjadi satu ikatan saudara yang sangat indah sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih juga buat teman-teman semua oke boleh kemungkinan karena waktunya terbatas ya tiga orang aja ya mbak Edith boleh tunjuk siapa aja yang belum ngomong tadi sih kayaknya ada yang belum ngomong gak ada ada oke oke kalau Om Willy Om Willy yang kita kenal di di dan mengajarkan kita untuk berbagi itu sangat luar biasa setiap pagi saya boleh tepuk tangan lu dong buat mbak Willy silahkan baik bapak dulu tadi jadi perkenaan nama saya Willy pelajaran ini indah banget teman-teman jadi kalau ada orang yang bilang penting ini adalah penting dari yang terpenting karena dengan kita belajar satu yang ini namanya kepahaman bapak ibu ya kepahaman ini akan menjawab semua masalah yang kita hadapi di dunia karena begitu kita paham karena ketika paham itu bisa digunakan untuk apapun sehingga nanti kalau kalau kita dibilang mungkin ujung-ujungnya nanti terjadi adalah kalimatnya semua adalah aku asik semua adalah aku mungkin yang 67 itu gitu kan ya seperti itu jadi kalimatnya relat dengan sahabatnya kawan abu luar murid saya jika paham terjadilah demikian jika paham terjadilah demikian nah kalau kita sudah paham enak banget sih karena kita akan berencana bergerak bekerja dan menentukan hasilnya bersama-sama dengan Tuhan karena kalau banyak orang kan tahu Tuhan luar yang atau kalau di Indonesia itu kan oh saya kenal Pak Jokowi banyak orang yang kenal tapi yang betul-betul yang yang tahu banyak yang kenal dan yang penting adalah yang intim sedangkan yang kenal yang paham dengan Pak Jokowi akan dapat di Indonesia dapat kemudahan kemudahan asuran itu jadi jadi dibijaksana apalagi kita bisa intim dengan Tuhan Bapak Ibu sehingga tadi saya bilang kalimatnya berencana bergerak bekerja dan menentukan hasilnya bersama-sama dengan Tuhan karena mungkin dulu-dulu waktu kita kecil itu kan saya berdoa Tuhan yang menentukan ya seperti itu dan saat ini dari rekanah Tuhan itu kita sudah ajak Bapak Ibu dan Tuhan maka kalau sudah kita bersama Tuhan tidak ada satupun yang gagal Bapak Ibu karena bersama Tuhan sehingga semuanya adalah sempurna dan sesuai dengan buah kita masing-masing ada yang jadi kedodong ada yang jadi apel ada yang jadi mangga semua buah tinggal kita memberikan rasa buat alam semesta dengan rasa ada yang kecil ada yang manis apapun itu sempurna Bapak Ibu dan terakhir untuk pemenuhan ego kita supaya sering kama aku bilang nanti ketika apa ya yang kita inginkan berbeda dengan realitas maka kalimatnya adalah jika menang belum memungkinkan maka kalah menjadi solusinya biar ego kita enggak sedih-sedih apa sih berbicara terima kasih keren kalah solusi ya keren jadi solusi kita apa kalah oke teman-teman kita foto terakhir yuk dimana bu ketua oke kita foto ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati